Intro Selamat berjumpa lagi teman teman Kali ini Saya coba untuk Buat bahan Sancang Jadi saya punya bahan cancang Dulunya Saya dapat Ambil sisa potongan punya orang Jadi saya tanam Dan sekarang Sudah ada beberapa pohon Yang ukurannya sudah lumayan besar Dan Malah sudah ada yang Ada gerak dasarnya Untuk ukuran-ukuran Dan pohonnya Sekarang yang saya punya itu Kita lihat aja langsung Ini bahan sancang Dulu ini saya dapat ukurannya memang sudah segini Sudah sebesar ini Dan ini saya Stek juga Ini Ini ngambil dari punya orang yang Aku kurang tahu Saya kurang tahu Orang yang punya Indukan sancang ini Dia ngerti dengan bahan sancang Atau Hanya sekedar menanam Karena Bahan sancangnya sudah lumayan besar Sudah ada sebesar Betis mungkin ya Jadi kurang lebih Diameternya Berapa Mungkin ada Ada 15 cm kali Diameternya Dan Pohonnya Cepat besar Jadi sering dipotong Sama yang punya rumah Ini juga Ini juga Ini teman-teman Rencananya sih hari ini itu Mau Memindahkan pohon yang ini Pohon yang ini Ini mau dipindahkan ke pot Karena akarnya sudah Lumayan ini Akarnya sudah lumayan Mungkin karena terlalu basah Karena di pinggiran paret Jadi Pertumbuhannya kurang baik Saya kurang tahu juga Ini pohon sancang itu Lebih cocok di media yang Terlalu basah Yang basah atau yang Lembab aja Karena ini terlalu basah ini Ini sancang juga Kalau yang ini Ini anting putri Jadi Anting putri juga Kalau habis dipangkas Habis saya Atur perantingan Kan ada sila-sista potongan Itu saya tancapin Ini hidup Ini juga hidup nih Antik putrinya Nah ini juga Ini Bahan setekan Ini setekan sancang Ini juga Ini rencananya Mau saya buat mame nanti Yang ini Ini juga nih Ini teman-teman ya Ini semua Bahan setekan Jadi kayak gini nih Ini Saya potong Terus saya tancapin Kayak gini Ya teman-teman Ini Salah satu Bahan sancang Yang Saya Sebenarnya cuma ditancapin Biasa aja Jadi Kalau hidup Ayo Kalau enggak Ya diusahain Buat hidup Dan ternyata Kondisinya hidup Ini Ini bahannya Ini juga nih Ini sancang Sancang itu termasuk Bahan yang Mudah hidup Jadi Cukup di Setek aja Dia hidup Ini ada juga nih Yang baru saya tanem Ini ya Ini bahan sancang nih Ini sisa potongan Ini juga Ini sisa potongan Dan sudah muncul Tunas baru Ini tunas barunya ya teman-teman Ini tunas baru Ini juga Dan sancang Ini dari Ukuran Sebesar ini dulu Dulu sebesar ini Terus saya Potong Saya Stek Ternyata hidup Ini kondisinya saat ini Ini ternyata hidup Batangnya Satu Dia cabang dua Jadi ke kiri Ini satu Sini satu Jadi untuk teman-teman yang Masih minim bahan-bahan bonsai Bonsai yang Bisa kita biakin Kita perbanyak Sendiri Kita perbanyak di rumah Itu ada Salah satunya Bahan Sancang Bahan sancang Atau bahan Anting putri Selamat menikmati